Intro Yo, konnichiwa Min bahas pengerian Rimuru dari sudut pandang orang biasa Berhubung pembahasan semuanya udah mentok Like novel juga udah mentok Chapter manga juga udah pada mentok Dan mimin tuh lagi males bahas spin off ruba kecil Dan masih mager bahas polong 7 sampai 9 Jadi kita bahas aja requestan dari kalian Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja Ugas ke videonya Cerita dimulai Seberapa mengerikannya Rimuru dari mata orang biasa Sebelum kita tuh membahas orang biasa Biar durasinya tuh agak panjang Kita juga harus membahas hal-hal yang juga berkaitan Gak cuma di mata orang biasa Bahkan di mata sosok-sosok kuat yang ada di dunia Jika seandainya Rimuru melepaskan kekuatan besarnya Mereka semua mungkin bakalan ketar-ketir Atau mungkin bisa sampai keringat dingin Scene ini tuh sebenernya udah berkali-kali ditampilin di like novel ataupun web novel Tensura Salah satu contohnya Kita akan mengambil contoh dari True Dragon dulu Seperti yang kita tahu True Dragon pada dasarnya adalah ras terkuat yang ada di Tensura Dia mungkin karena Felda Nava Sang Dewa Beskipta Juga merupakan True Dragon pertama Dan masih banyak alasan yang lain Tetapi meskipun True Dragon adalah ras terkuat di Tensura Bukan berarti gak ada ras yang bisa menyaingi True Dragon Salah satu contohnya adalah Iblis Primodial Ataupun Malekat Primodial Namun, Rimuru sebenernya gak terhitung sosok kuat yang ada di Tensura Jika kita mengambilnya dari segi ras Bahkan ras Rimuru bisa dibilang yang paling terlemah Tapi itu tuh gak berlaku sama si Rimuru Karena dari awal, agar-agar yang satu ini emang udah gak logis Dan kalau kita ngomongin tentang kengeriannya Kita bisa mengingat pertempuran Rimuru melawan dua True Dragon sekaligus Bahkan saat itu, kekuatan Felgrin dan Veldora bukan kaleng-kaleng Dan bisa dibilang jauh dari kekuatan Rimuru Tapi oh tapi, saat Rimuru mulai melepaskan kekuatan aslinya Felgrin bahkan sampai kena mental Felgrin merasakan kepekaan aura yang lebih padat daripada dirinya Bahkan Felgrin sampai bertanya-tanya Kenapa True Dragon seperti dirinya sampai gemetar Karena dia gemetar di hadapan Rimuru Yang harusnya merupakan ras terlemah Gak cuma itu aja Sampai pada akhirnya, Felgrin pun harus menerima kenyataan Kalau Rimuru jauh lebih hebat daripada dirinya Dan kalau ras paling kuat aja bisa sampai gemetar Gimana jadinya kalau yang melihat aura itu manusia Dan kemudian, kita bakal mengambil kengerian Rimuru Dari sudut pandang Iblis Primodial Mungkin kali ini kita gak bakal mengambil contoh dari Diablo Tapi dari Testa, Rossa, Ultima, dan Carrera Momen pertama ketika Rimuru tuh lepas kendali Karena Feldora dikendalikan Rimuru pun memanggil 700 pasukan iblisnya Dan perintahnya juga bukan main-main Tapi perintah langsung untuk membantai semua musuhnya Sebenarnya, Testa, Rossa, Ultima, dan Carrera Udah tahu kengerian dari Rimuru sejak awal Tapi disini momennya lebih kelihatan Bahkan mereka bertiga sampai merinding Melihat sosok tuannya yang murka Dan gak ada satupun dari mereka Yang berani memberikan pendapat sama tuannya Bahkan setelah Rimuru pergi dari hadapan mereka Ketiga iblis ini tuh masih merasakan kengerian dari Rimuru Dan entah kenapa Mereka bertiga gak bisa berhenti merinding Jika iblis primodial yang juga merupakan sosok kuat di dunia sampai begini Apalagi kalau manusia biasa Dan selanjutnya kita mengambil contoh dari malaikat primodial Mungkin contoh yang paling kelihatan jelas dari Raja Iblis Dino Dan seperti yang kita tahu Dino ternyata merupakan salah satu dari Seven Primodial Angel Dan sebagai malaikat primodial Mereka adalah sosok yang selalu melayani dewa pencipta Felda Nava Namun meski Dino sebenarnya sangat kuat Tapi Dino aja gak mampu menamai primodial Makanya Dino tuh pernah kena mental waktu Rimuru menamai tiga iblis primodial Karena menamai mereka bukanlah hal yang bisa dilakukan Jika seandainya seseorang kekurangan energi Orang itu tuh bisa mati sebelum nama tersalurkan Namun dengan entengnya Rimuru menamai tiga iblis tertinggi sekaligus Bahkan keesokan harinya Semua panglima dan prajurit iblis yang jumlahnya mencapai 700 juga dinamai Rimuru Dari sini aja kita bisa melihat Gak ada yang logis dari sosok Rimuru Dan kalau Dino aja sampai ketar-ketir di hadapan Rimuru Apalagi manusia Bahkan Zalario yang merupakan salah satu dari tiga laksamana malaikat tertinggi Sampai kena mental melihat Rimuru Karena kemampuan Rimuru seperti menyaingi Felda Nava Hal-hal yang Rimuru lakukan hanya bisa dilakukan oleh Dewa Felda Nava Dan di volume 20 aja Zalario sampai tobat serta memihak pada Rimuru Dan di volume 20 aja Zalario tuh sampai tobat serta memihak pada Rimuru Kalau Zalario aja sampai takut Apalagi kalau manusia Dan selanjutnya kita mengambil contoh dari ras Dewa kuno yang tertegel Dan inti dari semua itu adalah kesadaran dari Raja Iblis Dagrul Meski pada akhirnya Dagrul memihak pada Felduwe Tapi Dagrul berkali-kali juga sempat bimbang Karena di kursi Raja Iblis Ada beberapa sosok yang cukup dia takuti Tapi parahnya Alasan kebimbangannya bukan karena yang lain Melainkan karena Rimuru Meski Rimuru sebenarnya gak terlihat kuat-kuat banget di matanya Tapi entah kenapa Raja Iblis Dagrul selalu merasakan bahaya yang sangat mengerikan dari sosok Rimuru Bahkan Dagrul sampai menganggap Rimuru bukanlah lawan yang bisa dia remekan Rimuru adalah lawan yang paling menakutkan Dagrul bahkan pernah gemetar membayangkan kemampuan dari Rimuru Dalam menjinakan segalanya Kalau sang dewa kuno aja bisa gemetar Apalagi manusia Dan yang terakhir Bagaimana pandangan Rimuru di mata manusia Kalau di mata manusia Rimuru terlihat gak berbahaya Karena manusia menganggap Kraslam itu gak bisa apa-apa Bahkan beberapa manusia menganggap Rimuru itu cuma beruntung bisa menduduki kursi Raja Iblis Tapi itu tuh hanya berlaku pada manusia yang sama sekali gak pernah mengenal Rimuru Alasan mereka berpikir seperti itu Karena Rimuru tuh gak pernah melepaskan auranya di tempat umum Dan karena mereka juga gak tahu hal-hal mengerikan yang telah Rimuru lewati Bahkan tentang Rimuru yang ngalahin dua True Dragon juga gak diketahui Karena semua informasi itu dirahasiakan Dan ditambah mereka tuh juga gak bisa mendeteksi kekuatan Rimuru yang ditahan Makanya masih banyak orang yang meremehkan Rimuru saat ini Tapi oh tapi Jika seandainya Rimuru melepaskan aura kekuatannya Belum sampai 3 detik Semua manusia yang melihatnya bisa mati putus asa Karena sebelum Rimuru jadi Raja Iblis aja Manusia dari Kerajaan Parmus bisa mati putus asa Apalagi Rimuru yang sekarang Bahkan gak perlu Rimuru Jika seandainya Gabir yang udah jadi True Demon Lore Melepaskan aura penuhnya di depan manusia biasa Mereka mungkin bisa mati dalam keputus asaan Dan hal itu tuh cuma dalam beberapa detik Apalagi jika Rimuru yang melakukannya Mungkin 1 juta manusia juga bisa mati dalam 1 detik Dan karena alasan inilah Rimuru tuh selalu menahan kekuatannya Bahkan semua bawahannya Juga diminta untuk menahannya Karena hal berbahaya akan terjadi Jika mereka melepaskan aura di dalam kota Gak cuma mereka Bahkan sang mediator dunia juga tahu hal ini Karena alasan itu Gis lama ini selalu berada di benua utara Dimana tidak ada manusia Karena kalau seandainya Gis melepaskan aura di dekat manusia Keseimbangan dunia juga bisa runtuh saat itu Jadi inti dari semua ini Seberapa mengerikan Rimuru di mata manusia Biar kalian sendiri aja yang menyimpulkan hal ini Bu mengerikan Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Kira-kira next kita mau bahas apa? Otak Mimin juga udah mentok mikirin pembahasannya Nah kalau kalian tuh punya saran pembahasan tentang Tensura Silahkan tinggalkan komen di bawah Dan mungkin segini dulu Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you I said you better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl I like what you're doing